Situasi pandemi Tantangan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya Masa yang berat bagi kehidupan kita Bahkan pandemi corona ini telah membawa kesedihan bagi sebekan orang Dan kesulitan bagi banyak orang Berdasarkan jumlah kasus terdampak COVID-19 maupun penyebarannya Maka pemerintah mengambil langkah membuat gugus tugas penanggulangan pandemi ini Penetapan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar merupakan upaya pemerintah Dalam hal ini Kementerian Kesehatan dalam merespon situasi pandemi COVID-19 Setelah dilakukan kajian yang cukup komprehensif Indonesia mengambil kebijakan untuk melaksanakan pembatasan sosial berskala besar Yang pada prinsipnya dilaksanakan untuk menekan penyebaran coronavirus ini semakin meluas Yang didasarkan pada pertimbangan epidemiologis Besarnya ancaman, efektivitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan Ditetapkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 Tentang pembatasan sosial yang berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 ini Kegiatan belajar tidak dilakukan di sekolah tapi dilakukan di rumah Kemudian semua fasilitas umum tutup Baik itu fasilitas umum hiburan milik pemerintah Maupun tempat hiburan milik masyarakat Taman, balai pertemuan, ruang air petra, gedung olahraga, museum Semuanya tutup PSBB ini juga selaras dengan maklumat Kapolri tentang kepatuhan kebijakan pemerintah Dalam penanganan penyebaran virus corona yang sudah ditetapkan sebelumnya Kami seluruh personil Polri 465 ribu Seluruh Indonesia Dan ditambah dengan rekan-rekan TNI dan seluruh stakeholder yang saya sebutkan tadi Bergerak tanpa henti Untuk menghimbau, membubarkan bila diperlukan dengan tegas Saya ulangi, membubarkan bila diperlukan dengan tegas Demi keselamatan publik Terima kasih kepada tim medis yang berjuang pada garis terdepan Terima kasih kepada pemerintah, TNI Polri, relawan dan seluruh lapisan masyarakat Indonesia Dalam kesempatan ini Saya sampaikan penghargaan dan apresiasi yang tinggi Dan terima kasih kepada semua dokter Semua perawat dan seluruh tenaga medis Yang telah berjuang di garis depan dan terus berjuang hingga kini Dan mereka yang telah menjalankan peran penting tanpa pamre TNI, Polri, para relawan Yang telah melaksanakan tugas di luar rumah untuk kita semua Atas nama masyarakat dan negara Saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya Karena apa yang Bapak Ibu dan Saudara-saudara lakukan Merupakan pengorbanan yang luar biasa Saya juga ingin mengucapkan terima kasih Kepada Bapak Ibu dan Saudara-saudara Yang telah tinggal di rumah Karena dengan berada di rumah Kita semua telah berupaya Memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 Dan artinya telah menyelamatkan banyak keluarga dari virus ini Ini tentang tugas kita bersama Tanggung jawab kita bersama Untuk dapat mendukung program PSBB ini Sehingga bersama kita bisa melawan dan memerangi pandemi COVID-19 Mari kita terus bersama-sama menangani pandemi ini Bergotong-royong, bersatu padu Karena hanya dengan cara kebersamaan ini Kita akan dapat mengatasinya Saya Hotman Paris Saya Katon Bagaskara Saya Rafi Ahmad Saya Antri Taulani Saya Semi Simorangkin Menghimbau kepada seluruh Segenap masyarakat Seluruh masyarakat di Indonesia Kalau kamu mau selamatkan keluarga kamu Kalau kamu mau selamatkan dirimu Dari ancaman mematikan Corona Kita putus mata rantai penyebaran virus COVID-19 Di rumah saja Cuci tangan selalu Jangan termakan hoax Pakai masker juga Jangan lupa Itu penting Semuanya jaga kesehatan Jaga imunitas kita Jaga jarak Social distancing Physical distancing Tidak mudik dulu tahun ini Jadi badan kita tidak membawa virus tersebut Untuk ditularkan ke saudara-saudara kita di kampung Dan semoga setelah cobaan ini selesai Indonesia bisa menjadi pemenangnya Dan kita semua sehat Sebelum terlambat patuhi imbawan pemerintah Kami tetap kerja Kalian di rumah saja Untuk kita Untuk semua Untuk Indonesia Indonesia bisa Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya